Halo teman-teman, balik lagi bersama gue dari Tamrin Kali ini kita akan kembali bermain game Viva 22 Dengan carry mode yang baru Yaitu Persib Bandung carry mode Dan ini sebenarnya gue coba tadi untuk live streaming Cuma gagal karena memegang koin di home Yaudah, gue memutuskan untuk record aja deh Mungkin kita bakal main ya Satu pertandingan aja Satu atau dua, satu aja deh Pertandingan dulu di awal banget Karena kita akan Perkenalan dulu dengan para main dari Persib Bandung Dan juga kita akan mengatur beberapa strategi Jadi mungkin ya simple aja dulu Karena gue pengen ngetes aja dulu Apakah nanti save-an ini bakal crash Dengan save-an yang kayak Chelsea, Barcelona Dan lain-lain kayak Kai juga kan Jadi gue takutnya nanti kalau terlalu panjang Bakal crash atau gimana gitu loh Jadi yaudah lah, gue bakal record aja dulu Untuk mungkin satu pertandingan Dan kita udah masuk ke ini ya Sebenarnya udah gue liatin juga Di streaming, tadi memang gagal karena Masalah koneksi dan Oke, kita diminta youth developmentnya Tidak terlalu penting ya Medium sih Jadi kita diminta Jalan-jalan pendek itu Mendatangkan keeper, back, midfielder Dan juga penyerang Dari youth academy Oke, ini PR sih Long termnya Satu main academy Ke senior Kita promosiin Kemudian mainkan 10 pertandingan Sebenarnya mudah sih Oke Black advisor 20 kemenangan di liga Satu pemain yang krusial Di posisi pemain tengah Oke Kontinitas sukses Tidak ada Domestic sukses Kerating deng Peri Indonesia Oke Kita diminta menang Di periak kerating deng Dan juga BRI Liga 1 Alright Financial Profit 35 juta Gila coy Gila sih itu Dan transfer Bajiknya 4,73 Oke Gue akan mencari Coba gue hire Ada enggak Wow Ada Agil Tapi gue bakal habis Tapi ini bagus Agil Afgoni Agil Afgoni Dari Indonesia Gak apa-apa lah ya Gue bakal Ya mungkin gue bakal Habisin Untuk Skuting Pemain muda Di sini kali ya Tapi ya Enggak ada Main Indonesia Gue coba Lihat dulu Di sini bro Gue coba Lihat disini dulu Kita setup Ada enggak Indonesia Uh ada cuy Uh Indonesia Ditaruh disitu Pak Ya meskipun Gak mirip Ya cuman Ya udahlah Ya Masa Indonesia Di ujung Sekali Ya cuman Ya Coba deh Coba kita Ini dulu 3 bulan Ya 3 bulan Coba kita Scooting Sana 12 ribu doang Oke Coba gue Pengen Lihat sih Kayak mana Coba ya Kan Iya Bintang 1 Apa yang bisa kita harapkan Itu loh Cuma tidak Apalah Untuk awal-awal Biarin dulu Dan Oke Untuk memenuhi Gratisan Mungkin ada George Gulam Oke Caranya Seperti ini Seperti biasa Di awal-awal Itu Gue Terbiasa Untuk Oh bukan ini Pak Untuk Melakukan Scoot Interaction Scout Interaction Nah Gue bakal pilih Posesion Atributnya Ya terserah Dan kontraknya Ini kontraknya Gue Entar Satu tahun Nah gitu Umurnya secara bebas Gue biasanya Seperti itu sih Ini untuk Ya poin mainnya Kontraknya Maka segera berakhir Itu loh Biasanya muncul Nanti Biasanya ya Untuk strategi Entar Kita langsung ke Squad hub aja dulu Kita perkenalan Dika Bayangkara Lagi dipinjamkan Ke Persita Tanggerang Alright Nasir Tidak real face Sayang sekali ya Tapi tidak apa-apa Agil Safiq Tidak real face Juga Is oke Madewi Rawar Udah 39 tahun Oke Real face Deja Paku Alam Juga real face Mantap Ardi Idrus Juga real face Zalnando Real face Ahmad Juprianto Real face Nick Quivers Juga real face Mantap ya real face Indra Mustafa Mustafa Tidak real face Iqbonevo Tidak real face Sayang sekali Mario Jardel Tidak real face Juga Bayu Fikri Real face Mantap Handhand Herdiana Real face Supardi Nasir Real face Uh Supardi bagus banget Em Rashid Oke Real face Mantap juga Maklok Real face Sarif Safril Safril Tidak real face Puja Abdillah Tidak real face Juga Erwin Ramdhani Tidak real face Deddy Kusnandar Oke real face Rimas Pamungkas Tidak real face Abdul Aziz Real face Mantap Kemudian ada Beckham Putra Real face Juga Kemudian ada Gian Zola Yang lagi dipinjamkan ke Persela Lamongan Pebri Haryadi Real face Uh mantap ya Pebri ya Israelian juga Real face Kemudian Franz Butuan Juga real face Esteban Fiskara Juga Real face Cuma oke Verdi Ansa Tidak real face Sayang sekali Kemudian Wonder Louis Real face Kemudian Kastinyong Juga real face Muhammad Wildan Tidak real face Oke lah Mungkin itu aja Dan untuk strategi sih Gue gak bakal Terlalu banyak perubah Mungkin gue bakal Seperti ini Dulu Gue bakal Seperti biasa Di fold dulu Gue bakal ngikutin Dulu Mungkin cuma ini Sih Gue bakal drop back Seperti itu Balancenya Gue bakal Ya Fast build up Dan possession Sejujurnya Ya Seperti itu Ya Avengenya Kita gak sedikit Melebar Mungkin Kita 70 Oke Play the box Oh Boleh Siap ya Rulenya Kapten Ibonevo Yaudah Mungkin ini Ini sih Ini bakal gue coba Dia Cut inside Sip Ini juga Fabry juga Cut inside Ketengah Ya Ezra biarin Disitu Yang lain Default aja Sama jalan Ando Si Di join attack Dan Biasa overlap Anda ya Harus Ya Join attack Overlap Nah Coba Seperti itu dulu Ya Untuk Squad Jadi Tidak usah terlalu banyak Perubah juga Kita akan main Normal-normal dulu aja Dan oke Kita akan Bermain di Turnamen Pramusim Menghadapi Perserang-serang Kemudian Perserang-serang Itu jadi FC Dan His Beruatan Oke Jadi ini beberapa Tim 32 ya Tapi Papakan ini kan Masih ini juga Dan ini dia Maksud gue coy Ini bakal Gue bakal latihan dulu sih ya Gue bakal latihan aja dulu Seperti biasa Di awal-awal Untuk meningkatkan Ya Subness gitu ya Oke Harusnya sih mudah ini Ini tidak terlalu sulit bro Harusnya Cuman tidak tahu Oke Blihari Adi Alright Kita main Hey Oke Oke Nice Oke Dan kenapa Alasan gue pilih Persib Ya gue tuh bukan Istilahnya bukan Fans Persib juga Tapi menurut gue Kebanyakan real face-nya Dipersib gitu loh Yaudah lah ya Jadi Siapapun Fans manapun kalian Tetap respect aja Pastinya coy Jangan Ya saling menjelekkan lah Satu tim dengan tim yang lain Meskipun Ya di nolah ya Di Indo itu banyak banget Apa namanya Ya semacam drama-drama Yang tidak penting Maksudnya Gimana Mau gimana lagi coy Ya Oke Nice Gimana lagi Eh sini lupa Oke good Ya kelihatan tadi bro Tapi udah outstanding ya Udah oke sih Oke Hei Hei Hampirnya keluar coy Disitu Nice Udah Selesai kan Oke good Langsung play next drill Kita latihan dulu ya Kita latihan untuk Memompak Memompak gak tuh Menyemangati Oke Ezra Nice Iqbun Evo Mantap sekali bung Wah ampun Langsung Ezra Iqbun Evo Wah Gak kena coy Ini sih muda-muda Gampang gitu loh Kadang-kadang muda Kadang-kadang gampang Kadang-kadang muda Kadang-kadang gampang Kadang-kadang muda Kadang-kadang susah Ngomong apa sih bang Bang Oke Ezra Oke Ezra Oke Berputar-putar Aduh Dududududududududu Oke 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 Kemana wey Astaga naga Kemang ku harus ngejer Buset lah Ggocek coy Iqbun Evo Gila nya nanda nih Ggocek lagi bung Ah Gila 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 Aduh kagak lagi bung sudah dapat B atau C lumayan lah ya kalau memang nanti dapat segitu yaudahlah diulang Oke nice mantap terdapat C itu bro nantai aja dapat-dapatnya Oke du belum dapet B tapi kalau satu ini berhasil dapat B sih tidak dapat ketengah dapat sih Victor Oke nice udah dapet B itu good adalah kalau memang nggak dapet ini yaudah kalau dapet sih dapet A lumayan Oke Victor ayo Thor mulai dia Oke nice dapet A good mantap bro mantap mantap yang lain nanti gua bakal latihan di offline aja ya ini istilahnya bonus lah bonus bonus ya tuh Oke Oke nice 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 Oke terus-terus-terus Oke tinggal aja Pak good ke Ezra Oke nice 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 eh ayo cuman cuman sini 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 Bang sini Bang Oke good dapet Ah hai oke satu lagi sekali lagi bro Oke satu lagi lagi bro Oke satu lagi lagi bro Oke kita sih udah terlatih banget kayak gini eh sombong eh sedap dong Oke good hehehe oke oke nice good eh lah kok masih ada cuy Oke 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 nah udah dapet A ya udahlah ya ngapain lagi bro udah beras semua itu udah GG nggak boy yuk langsung aja kita sikat ya dan kita kamarapis Trijaya FC Wow ini pertandingan pertanaan kita Bro yang kainnya kan Bro di mantap enggak Bro di future exciting Oh ya gua belum cek ini ya gue belum cek Yud Academy gua biasa kan ada home run talent tuh siapa tahu ada aduh ngutih aja nggak dari Indonesia cuman yaudahlah ya juga nggak bagus banget sih cuman ya untuk ukuran Liga Indonesia oke banget sih bro oke udah mula-mula ya Kelvin Kaluwa coba lihat dulu Sudahlah Oke dan kita akan langsung cemain aja dulu kali ya menghadapi proses biasa sih tapi sebelum memulai jangan lupa jangan lupa kita development dulu para main kita bro biar semakin GG Oke nasi atas itu aja safik juga tenis itu made bener nggak penting lagi yaudah nggak apa-apa Oke ini attacking whiteback anda kan bakal menyerang tuh kanando juga Anda latihan Aduh udah ada nggak bisa lagi coy temannya Sudahlah sweeper aja baik kita udah tua-tua coy jadi udah susah naik gitu loh cable play defender aja dia latihan disitu Boy indera Mustafa masih GG bagi banget ini bisa kita andalin sih indera Mustafa sih Oke latihan situ Anda Victor kan udah tua juga bro jadi agak susah Oke Mario Jardel juga bisa kita andalin sih ini Oke kita akan mengandalkan bener-bener muda kali ya Oke latihan dulu bayi Fikriya hand-hand juga hand-hand masih bisa naik itu ini nggak bisa tapi Oh yaudah eh salah pencet gua nggak apa-apa lah bisa latihan ya nggak bisa lagi cuy eh oke defensive midfield aja biasa 5 clock juga eh weak foot kali mana weak footnya Oke weak footnya latihan dulu bro Safrile juga latihan juga latihan juga takinnya udah bagus ya Erwin ya mantap tapi weak footnya ya ada latihan di box-to-box aja jimas juga box-to-box Oh selek banget itu finishingnya Bro Abdul Aziz box-to-box backup 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 sih kita akan ningkatin weak footnya dulu kali ya advanced playmaker boleh disitu dia febri hari febri bow hari adi Oke udah bingung 5 semua mantep banyak banget febri deh Ezra juga press butuhan juga latihan situ aja lebih press menantang flash bisa latihan ini dulu tekingnya dulu bro kira-kira dulu ya untuk press butuhannya Esteban Vick sekarang eh emm tidak usah dia udah tua juga kan udah berapa muda 3-4 nggak usah lah Ferdiansa Oke mungkin bisa naik siapa tahu Wander Lewis mobile striker tapi gue pengen weak footnya dulu deh big foot mana complete oke kemudian kasih nyong Oh oke mobile aja Muhammad will dan juga mobile all right entap ya good game entah Bro ya udah sekarang langsung coba dan sebentar sebelum kita memulai juga gua pengen nunjukin juga ke temen-temen gua menggunakan settingan apa ya itu pakai 4 menit ultimate sama seperti krimot gua yang lain off-off dan juga ini ya default ya bawaan semua tidak ada yang berubah jadi apapun hasilnya ya udah gitu loh Oke jadi langsung aja kita main menghadapi seru JFC di laga uji coba bisa dibilang ya dari sini gua bakal sekitar rotasi dulu mungkin ya kayak ini kan eh fresh itu gua pengennya si Ezra aja di situ jadi backup gua coba disitu dulu nanti pres masuk kedua kali ya dan Deddy Kusnandar bisa masuk dulu ganti Rashid mungkin atau ganti clock Hai tapi airin dulu Hai biarin lah ya Oke kita bawa CM bawa Esteban ke sekarang sih kayak nggak bakal gua manfaatin lagi sih kayaknya kayaknya ya cuma gua bakal coba Mbak Erwin Ramdani aja disitu kemudian seperti nasil selalu bawa kali ganti bangko salah nanti aja coi jangan seperti nasir siapa tadi namanya bevkri ya bevkri bisa kita andalkan nih dan dia juga penyari jadi mantep banget coy tapi eh eh nanti dia lah ya Mungkin selanjutnya lah dan ke sepertinya dulu kita akan langsung aja main cuy menghadapi suji FC di pertandingan pertama gua sebagai pelatih Persib Bandung so let's go boys Halo guys ini dia pertandingan darah Persib Bandung yang akan menghadapi Sriwijaya FC dan ini bisa dibilang pertandingan yang tidak resmi pertandingan dicoba apapun hasilnya kita akan memberikan yang terbaik dan suji FC ini dia kikau udah dimulai hari harbian habrian habrian ini hatono dan Teja Pakuala akan menghadapi tempatan timnya ya itu suji FC nah Teja pernah bermain sama sujaya bro inget gua sih aku tidak salah aja benar Oke diaka bahaya kali ini hari-hari habian rasi coba meng-cover tapi masih belum jadi Hartono Oke Guzan Nando tapi counter kick untuk setiap sih jadi Hartono ngambil bola angkat bola kemon Teja Pakuala nice mantap sekali Teja Cuman sepeneknya udah hand-hand-hand Diana hand-hand di blok tadi hand-hand berbahaya kali ini all right ada Victor Ibu Nevo hand-hand lagi ya yuk fokus Bro Oke sudah mulai naik salin Nando disana ya jangan rebutan Bro Oke nice back-up si Rashid Nope ada wantar dulu disitu terubut enggak Pak all right nasib aduh nasibnya tuh rasib aja Boy tapi offset ya enggak apa-apa enggak apa santai bro santai bro kita masih belum menemukan ritme permainan terbaik kita santai saja Oke Victor Ibu Nevo duel bola kita Kak oke nice yuk klok oke good givers kita bola dong ah shit all right yes it kita bola mungkin Ezra mantap Ezra ke tengah-tengah all right ada Wander Lewis ada pebri hari-hadi aduh terlalu tanggung Tengah Pak Kemal Beckham Putra tapi masih gagal sayang sekali Beckham nice eh Beckham set tidak pelanggaran strength dari Beckham ya gila sih maksudnya terbiasa bermain Barcelona Chelsea ya kan dan kita bermain dengan rating pemain ya paling besar 70-an ya agak-agak ini sih terasa banget gitu loh jadi Artono cuma nggak apa-apa kita akan membiasakan diri Oke dapat-dapat Victor mantap eh dong bantu dong please ke nice Ezra Wander Lewis good tidak kesitu bro gue tadi mau kasih ke pbharyadi itu papa setelah pasing gue kinesen mantap lagi-lagi salah apa asing ayo versi Bandung apa yang terjadi sama versi Bandung kini Hai dong Yesit lihat tono masih menit ke-26 ya skor masih imbang kayak ada Rashid sana nice Rashid good di bola lebih dulu meninggalkan apa nggak sayang sekali bung kembali nah sudut serijaya FC jadi Artono cut inside ke belakang dia dapet Rashid nice Rashid mantap ya Ezra wih disikat bro tapi game on kata wasit nggak apa-apa baik dulu pada Teja Pakualam Teja ayo mereka pressing sih Bro kita akan mencoba ada keluarnya tekanan hand-hand nice Fabry masih Fabry ke tengah kalau Wander Lewis tidak bisa tahan aduh terlalu terburu-buru lagi-lagi permen kita ya berbau langsung berbahaya kali ini ada Victor Ibu Nevo disana Victor Ibu Nevo good job man mantap Victor cukup cerdik tadi Victor Ibu Nevo menjatuhkan dirinya tengah Fabry Bowe hari Adi Wander Lewis oke bagus sekali trubo lagi nice ada Ezra Walian membantu serangan Ezra masih Ezra Walian Ezra 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 Walian dan yes let's go itu dia Ezra Walian goal pertama Persib Bandung dicetak oleh pemain naturalisasi Ezra Walian let's go boys itu dia bro serangannya cukup cepat ini dari permain Persib Bandung ya dan diselesaikan yang sangat baik oleh Ezra ini dia Ezra Nice let's go 1-1 kosong Persib Bandung memimpin Ronaldo pada hari Abrian lebar kira Daddy Hartono Baris Cakeria Ezra Antrizal lebar lagi pada Rahel bahaya kali ini Ayo hand hand terus anda ini hand hand Rahel sama dua hand hand angkat bola tapi easy pastinya buat Teja Paku Alam ayo Teja fokus Teja alright nice oke clock good agak sikit tricky tadi tapi oke itu Ibu Nevo coba angkat bola tapi waktu berakhir dan itu dia halftime whistle bro dan kita masih unggul 1-0 pertama melalui gol dari Ezra oke good jadi langsung aja kita sikat babak dua ya hopefully kita bisa bermain jauh lebih baik lagi makhluk dari Bonnevo ini Quivers oke Quivers lagi gue masih meraba-raba ya pemain gue seperti apa gitu loh tapi biasa lah di awal-awal musim seperti ini memang tugasnya berat banget cuy tugas kita itu mengenali karakter main kita Pak bisa enggak pemain ini jalan dengan strategi yang kita jalankan itu aja sih oke nice kembali pressing kembali reverse lebar dapet nice Ezra one prize bagus banget Ezra boy oke good tunggu mah clock lari dong clock right clock ada Pebri bow haria di sana Pebri tahan Pebri aduh tidak bisa melewati main dari JFC tadi bro oke nice duel clock mantap Father Louis bagus sekali Ezra Astaga terlepas kali ini kontrol bolanya jadi Hartono masih Daddy Hartono tengah dia dari Rianto gagal dipotong selenando alright waduh digocek boy berbahaya boy berbahaya it's not good man good oh wow untung saja masih off target tadi ya tendangan dari pemain CJFC masih melambung oke pergadar main dari istruja FC ini jawa gua alap penek pada Victor Ibu Nevo Nickyverse set oh astaga naga ya ampun pakai jatuh lagi Victor Victor kebuang nice hand hand mantap hampirnya itu blunder dia oke yuk Ezra tugasnya Ezra Ezra kuat sih oke tengahnya boy ada Rashid ada Beckham alright Beckham nice Beckham true ball aja langsung oke Pebri masih Pebri tahan Pebri ke tengah lagi Beckham Putra alright true ball lagi ada Ezra Walian dan kena tiang sayang sekali tendangan dari Ezra cukup bagus tadi membuat keepernya udah ya pesalahan disipasi ya oke mungkin kita ganti main dulu lah mungkin disini gua bakal nanti seperti ini frets gua bakal coba Ezra gua coba lagi disitu ya dan mungkin Ardi Idrus bisa masuk nantiin selenando ya yuk dua dulu tinggal satu lagi ya pergantian main kita bro jadi Hartono dia tarik luar oleh pastis Triwijaya FC dan kita juga melakukan dua pergantian main ya langsung jauh ke depan ada Victor Duel alright nice come on Ezra ntar-ntar tak lock oke alright rasid true ball langsung oleh Ezra Ezra please Ezra sayang sekali bung-bung alright Wonder Lewis masih kebingungan ya sejauh ini ya dari tadi belum ada peluang-peluang cukup berarti dari Wonder Lewis tuh oke hari-hari Rian baru gak ke Rian oke batap Fred Rian ke tengah lagi kali ini ada Rian berbahaya dapet hand-hand nice tenang sekali hand-hand kasih Rasid dulu bro oke ada Wonder Lewis ada Rasid lagi mencoba true ball tapi gagal karena udah offset tadi oke nice Fred oke let's go Fred tengah Fred alright ada Ezra walian disana wow lagi-lagi peluang emas masih belum bisa dimanfaatkan oleh Persib Bandung di pertanyaan kali ini Akbar Zekaria tambah lagi dari Sri Jaya FC kali ini Akbar baginda Amrizal update team dari Sri Jaya FC Barat Zekaria oke dapet kali ini nice Ezra masih mencuri bola baik kepada Rasid oke Wonder Lewis nice Wonder Lewis Febri Bow hari-hari mungkin bisa lari oke Rasid di tengah alright sabar kita lihat Ezra walian astaga tidak lepas cuy gue pikir ini lepas itu sayang sekali dan penyakit kita ini ya kalau kita pakai permasi ini pak kita kalau di counter susah banget coy memang attacking kita bagus sih maksudnya ya kalau menyerang itu oke banget permasi ini 4 2 3 1 kan tapi ya kalau kita di serang kayak gini nih agak sedikit kelabakan kita karena kita gak pakai CDM ya aduh berbahaya terlepas oh nice Teja 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 Good save man oke jadi standar termasuk mungkin ganti Teja Pukualam yuk let's go disini ke 87 ya oke angkat bola dapat nice entah bro bola nice lah good emang French turbo langsung French ada Ezra tengahnya boy alright nice kick club kasih Febri alright Febri come on Febri bow hari adi nice shoot man Febri bow hari adi nice serve gila sih bagus banget sih itunya little fishnya bro nice shoot man itu dia itu baru seperti gue bilang ya seperti gue bilang kalau untuk attacking permasi ini bagus banget tapi ya itu dia defense kita bener-bener kosong banget di tengah gitu pak kalau kita di counter ya itu sih yang jadi problem tapi gak apa kita bakal coba dulu lah ya dengan strategi seperti ini oke nice 2-0 alright guys itu dia full time whistle dan Persib Bandung berhasil meraih kemenangan perdananya di turnamen friendly match bisa dibilang ya dan ini dia kenapa R.A kenapa Rene Albech kenapa tidak berubah DT coba itu bisa diganti ya jerseynya karena berubah jerseynya DT itu R.A masih R.A Rene Albech ya sudah lah ya tidak apa-apa atau nanti gue ganti jersey aja ya jersey ganti apa namanya untuk latihnya bajunya ya oke tapi sayang itu loh bajunya itu ada Persib Bandungnya jadi sayang aja kita posisi kalau sudah FC loh ini adalah gak apa-apa ya dan ini adalah kemenangan perdana kita mantap gak tuh oke guys jadi untuk episode pertama kayaknya segini dulu ya kita di next match akan menghadapi hisbulwatan oke don't forget to use substitut oh kita bisa diminta 7 oke oke benar-benar 7 pergantian main maksudnya ya jadi gue cuma menggunakan 3 ya sudah gak apa-apa sih ya gak ada masalah juga dengan Febri Hari Adi luar biasa tadi mungkin bisa kita manfaatkan untuk Febri Hari Adi kedepannya gimana ya fans happy as tamrin wins first friendly alright jadi para Viking mania ya kan senang dengan kedatangan saya coy di versi Bandung mudah-mudahan gue bisa memberikan kontribusi yang ya bisa diharapkan lah dan gue pengen lihat dulu sih untuk beberapa turnamen yang ada Piala Indonesia ini yang kena tindeng ya kita gak ada PC apa coy oh belum ada ya belum ada coy berarti nanti baru ada ya yaudahlah ya tidak apa-apa dan untuk kalender masih panjang sih di Liga awal kita menghadapi Persipura alright jadi gitu aja guys untuk episode hari ini episode pertama bersama Persip Bandung gimana untuk teman-teman respon teman-teman apakah ini mau dilanjutkan lagi apa tidak ya kan karena gue ingin melihat dulu respon dari teman-teman gimana tentang Liga 1 ini apakah dilanjutkan apa tidak tersama untuk Persip Bandung dan buat teman-teman yang mungkin fansnya Persija fansnya Persipura fansnya Arema fansnya Persebaya fansnya PSS Sleman dan yang lain-lain ya bukannya tidak mau dimainkan gue memang secara apa ya ya gue itu memilih tim yang mempunyai real face paling banyak gitu loh intinya sih seperti itu tapi mungkin kemungkinan besar kalau memang nanti kita live streaming bakal lebih cepat kan gue gak tau nih gue bakal live streaming apakah konten untuk Persip Bandung kita bakal lihat aja nanti lah ya perkembangan selanjutnya yang pasti Persip Bandung akan gue selesaikan ya at least dua musim at least ya paling sedikit mungkin dua musim baru kita bakal nanti tim lagi karena gue masih banyak tugas banget gue harus selesaikan satu musim lagi bersama Barcelona dan gue masih punya sesuatu yang sangat panjang bersama Kairuni dan juga streaming bersama Chelsea oke jadi gitu aja guys untuk informasinya terima kasih banyak buat kalian yang sudah support gue dan selalu nonton apapun yang gue kasih ke kalian thank you banget dan oke sampai di sini dulu terima kasih sekali lagi jangan lupa like comment dan subscribe see you next video bye-bye semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati